6 bulan sejak diluncurkan penyaluran kredit gerbang emas mencapai 40 persen. Dengan penyertaan modal awal 5 miliar rupiah, program kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan bunga 0 persen ini telah terserap sebesar 2 miliar lebih. Hingga semester 1 berjalan, penyaluran kredit gerbang emas lancar tanpa kredit macet. Kredit gerbang emas banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di bidang perdagangan untuk memperbesar usahanya. Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK 9 Kalimantan Mulyadi menilai capaian realisasi 40 persen dengan NPL 0 persen merupakan hal luar biasa. Ia pun mengatakan program ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sampai saat ini kreditnya juga masih baik, NPL masih 0 persen. Itu luar biasa itu. Alhamdulillah semoga ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Jadi kalau sampai sekarang kita untuk 7 bulan, pencapaian 40 persen ini suatu pencapaian yang cukup baik. Dan di sisi waktu ini akan bisa menjadi 100 persen. Bahkan kalau ada penyerti lebih, lebih dari itu juga bisa disalurkan. Seperti itu. Lebih lanjut, Mulyadi menyarankan agar kredit gerbang emas dapat menyasar sektor usaha di bidang lain. Baik itu pertanian, perkebunan maupun perikanan.